Terima kasih telah menonton Akupuntur merupakan ilmu pengobatan dari Cina yang dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu. Akupuntur berasal dari kata akus, yaitu jarum dan pungtura yang berarti menusuk. Dan yang seperti kita tahu, akupuntur merupakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Akupuntur dapat dilakukan pada bayi sangat muda di usia 2 hari sampai orang tua berusia 90 tahun. Pada tahun 1958 di Cina, akupuntur analgesi digunakan untuk meringankan rasa sakit pasca operasi pembedahan. Akupuntur analgesi juga aman dengan efek samping yang sedikit. Pada tahun 1973 dilaporkan tak ada satupun kematian karena akupuntur analgesi pada 90.210 kasus di Shanghai. Pada saat ini, akupuntur analgesi telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Akupuntur pun kemudian masuk ke dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu kedokteran medik. Sejak tahun 1967, Departemen Kesehatan secara rutin mengirimkan dokter-dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis akupuntur di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Di rumah sakit ini, akupuntur analgesi pertama kali dilakukan pada tahun 1980 oleh dokter Husniah RTH Akib dan dokter Biran Afandi. Pada tahun 1989, WHO pun menerapkan silagus mengenai pendidikan akupuntur untuk dokter dan pedoman penelitian akupuntur. Kemudian pada tahun 2002, WHO merekomendasikan semua negara anggotanya untuk mengintegrasikan akupuntur ke dalam sistem kesehatan nasional. Kembali lagi di Hidup Sehat, Pemirsa. Nah, sekarang nih sesuai janji kita tadi, tadi kan kita sudah membahas yang di tangan ya. Sekarang ternyata dokter Kemas itu sudah mempersiapkan gimana sih caranya kita meningkatkan imunitas kita melalui pijat-pijat tapi di kaki. Di kaki, Pemirsa. Dan, Kak Haikal pijat sendiri ya. Loh, kok gitu? Bisa, Ami Arlene. Jadi, kalau di kaki ini, apa nih dok penyakit yang bisa kita deteksi melalui telapak kaki? Kalau penyakit-penyakit yang bisa dideteksi melalui telapak kaki, Kalau secara umum, misalnya kalau ada gout, asam urat, atau ada kesemutan, dan lain-lain ya, atau sakit pinggang ya, tapi dideteksi ya tidak dengan pijatan. Oke. Dengan apa dok dideteksi? Bisa kita lihat misalnya perubahan warnanya, sensasinya, atau dengan alat listrik, elektrodermal. Iya. Iya gitu. Oke, nah itu kan tadi adalah jenis-jenis dari akupuntur nih ya dok ya. Ada yang pakai listrik, pakai alat gitu. Nah, ini juga ada fakta mitos nih dok yang beredar di masyarakat tentang akupuntur. Katanya akupuntur ini bisa berakibat fatal apabila salah dalam melakukan pemijatan atau pendekanan. Ini fakta atau mitos dok? Wah, mitos. Mitos. Oh, mitos. Kenapa dok? Oke. Jadi, akupuntur itu ada tekniknya ada dengan pemijatan, akupresor ya. Ada dengan jarum, akupuntur. Ada dengan laser, laser pungtur ya. Ada juga dengan alat-alat yang lain ya. Tapi, kalau menggunakan jarum, itu hati-hati, bisa patal. Ada kejadian misalnya pernah ada yang masuk ke IGD, jadi kena masuk ke paru-paru, jadi penemotorak. Aduh. Jadi, masuk ke IGD bisa sesaat nafas, bahaya. Jadi, memang mesti dilakukan oleh yang kompeten dok ya, seperti dota akupunktur ya. Harus kompeten. Jadi, tidak sembarangan, karena sesuatu yang dimasukkan atau impasif, itu bahaya. Oke. Tapi, kalau bisa dipijat nih dok, ini kayak saya sekarang nih ya, dipijat-pijat seperti ini. Ini kalau misalnya salah gitu, titiknya. Ya. Apakah berakibat fatal dok? Tidak. Tidak ya dok ya, tapi paling tidak, nggak ngefek gitu. Tidak ngefek paling ya. Oke. Jadi, berarti ini ya sekali lagi ya, pemirsa, jadi ada antara tulang telunjuk dan juga tulang jempol ya. Di antaranya itu kita tarik garis, ya dari garis X sama garis Y. Nah, di sini ya, di tengah-tengahnya gitu. Dok, tadi kan katanya dengan titik yang di tangan ini bisa membantu meningkatkan imunitas. Iya. Nah, sama meredakan sakit kepala juga. Nah, kalau di kaki dok, bagaimana? Itu tambahan, bisa tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menghindari atau mengurangi stres ya. Oh, mengurangi stres. Boleh kita nanti pasangin. Boleh dok, nah sekarang kita mau lakukan di kaki nih, pemirsa nih. Sekarang di kaki, aduh enak banget. Aduh, enak nih dokter Arlin. Itu enggak? Perkalian, mumpung ada dokter KM Mas. Nah, tetap pakai biji kedelai atau kacang hijau dok. Ya, boleh kedelai atau kacang hijau ya. Tapi saya cobain kacang hijau, kurang ini, kurang enak gitu. Dok, ini buat apa dok yang rencananya? Jadi ini, ini bisa untuk mengurangi stres, meningkatkan imunitas juga. Kalau stres kita berkurang, tentunya imun kita akan meningkat. Betul. Setuju dong. Tapi kalau stres kita meningkat, imun akan turun. Betul banget. Kemudian ini bisa juga digunakan untuk menurunkan tensi. Menurunkan tekanan darah. Tekanan darah bisa. Jadi ini titiknya di antara garis jempol kaki dan jari kaki kedua ya? Iya, jadi antara jempol kaki dan jari kaki kedua ya. Jari telunjuk ya. Oke. Kita tempelkan aja di sini. Iya. Tadi biji kedelai ya? Kemudian biji kedelai, kemudian kita plaster. Plaster sembarang aja, plaster apa yang nggak alergi. Betul. Nah, dari sini kita tekan aja. Tekan kira-kira antara 1 sampai 3 kilo, senyamannya pasien. Ini udah cukup. Ini rasanya memang enak, memang kayak ketarik. Kemudian juga ada sensasi nyeri dikit, tapi nggak nyeri banget sih. Mereka lagi stres nggak? Mungkin nggak dia? Jadi terasa. Dok, jadi ini memang apakah ada pengaruhnya dengan besarnya biji tadi? Ini kan pakai biji kedua ya? Kalau biji kacang hijau, kata Arlene nggak begitu terasa ya? Iya, tadi saya rasainnya yang kacang hijau kurang ini. Kacang hijau itu sebenarnya biasa untuk di daerah telinga. Kalau di daerah situ lebih enak, kacang kedelai lebih besar. Oke, oke. Nah, kalau misalnya lambung nih, dok. Katanya biasanya, kalau misalnya refleksi atau akupuntur, ini lambungnya nih yang kena gitu. Bagian mana itu, dok, sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk area lambung ya, kita bisa juga naik sedikit ke sini ya. Ini bisa. Ya. Atau sebetulnya lebih tepat lagi di daerah sini sebetulnya. Ini kan ada mata lutut kita. Empat jari ke bawah, satu jari dari kristal tibia ini, dari tulang kering. Tulang kering. Oke, tempatnya di sini. Oh. Nah, ini yang tepatnya, titiknya. Nah, itu lambung tuh, dok. Itu lambung. Maksudnya bisa mengurangi gejala, kayak asal lambung meningkat. Iya. Dok, tapi banyak masyarakat, dok, yang melakukan kayak permijatan, terus tiba-tiba sendawa. Nah, ini benar gak sih, dok, bisa mengeluarkan angin? Karena mitos di masyarakat, kalau dipejat, sampai besendawa itu bisa mengeluarkan angin. Nah, ini mitos atau fakta, dok? Itu bukan dia, kalau dia sengaja untuk mengeluarkan angin dari tubuhnya, dia sengaja, itu gak ada itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada metode lain, okelah, bisa memungkinkan itu ya. Tapi itu di luar ranahnya aku pun. Di luar ranah kedokteran ya. Nah, bukan ranah medis ya, pemirsa. Iya, bukan ranah medis. Oke, nah ini seandainya nih, dok, pemijatan ini kita bisa lakukan repetisinya berapa kali sehari nih, dok? Supaya kita mendapatkan manfaatnya yang lebih maksimal. Ini bisa kita lakukan pemijatan sekali sehari. Sekali sehari. Atau dua kali sehari bisa. Berapa lama nih, dok, dilakukan pemijatannya? Kita pijat aja puter senyaman kita, yang penting ada rasa ngilunya dua puluh kali kira-kira. Dua puluh kali. Iya. Itu udah cukup. Sambil nonton TV kayak gini ya, itu bisa. Iya kan. Tapi yang lebih penting lagi dok, ini bagaimana masyarakat bisa tahu titik-titik yang bisa, yang tepat untuk melakukan pemijatan. Iya, jadi kalau untuk tahu pasti barangkali harus betul-betul mungkin dipelajari, dipelagakan barangkali tempatnya harus tatap muka barangkali ya. Tapi gambaran kalau misalnya masyarakat tahu, ya tadi contoh untuk titik ini patokannya itu kan anatomis. Jadi kita harus tahu anatomis dulu, misalnya ini kan ada titik ini kan patokannya dari mata lutut ini, empat jari. Empat jari, ini sini dok ya. Iya, di sini. Untuk yang lambung tadi ya. Lambung tadi. Oke. Nah kalau di telapak kaki ada apa lagi nih dok, penyakit apa lagi nih dok? Oke, di telapak kaki ini ada lagi, misalnya ada neuropati. Neuropati ini. Neuropati diabetes misalnya kan. Jadi ini misalnya hilang rasa atau bahal, kesemutan, ada nyeri-nyeri. Biasanya kedua kaki biasanya. Nah, itu penyebabnya biasanya karena diabetes ya. Ini bisa kita bantu juga. Jadi di salah-salah jarinya ditempelin aja kacang kedele. Sambil dipijat? Sambil dipijat. Ya gitu. Dipijat senyaman mungkin ya? Senyaman mungkin aja. Jadi kita pijat, ya kira-kira misalnya dalam seminggu, kalau dia kita pijat setiap hari, sekali, sehari, biasanya udah berkurang. Oke, jadi bisa meningkatkan sensasi supaya tidak lagi merasa kesemutan dok ya. Iya, betul. Baik dok, terima kasih untuk informasinya. Berarti kita sebenarnya bisa juga menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Kita juga bisa menjadi dokter keluarga untuk keluarga kita dong ya. Tapi juga harus tahu nih dasarnya, makanya kita bahas di hidup sehat. Setuju, Arli. Betul. Makasih tutupnya mas untuk informasinya. Nah, selanjutnya nih Kak Aika, kita bakal bahas apa nih? Kita mau ngebahas tentang sesuatu di dapur kita yang bisa kita gunakan untuk mengatasi asam urat. Seperti apa, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.